oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama channel saya Nuri Sen kali ini acara spesial di pagi ini saya bertemu dengan orang-orang yang spesial tentunya siapa lagi kalau bukan yang sebelah saya ini adalah host yang lagi viral yang juga belum monetis ini sudah dapet dolar siapa lagi kalau bukan mas papi oke tentunya mas papi ini viral di dalam kontennya yaitu ngobrol bareng ngopi ya seperti itu ya jadi inilah keseharian kita sebagai seorang guru juga disini jadi sama-sama kalau misalkan ini lagi suasana santai kita berdebut di konyang rindang ini sambil berdiskusi nah apa diskusinya dan apa namanya apa kegiatan mereka terutama mungkin ini aktivitas saat ini yang sepertinya sudah marak sekali youtuber-youtuber di Tuna Sarapan Parti yang semakin berdatangan bermuncul dan semangat untuk mendapatkan monetis kita dengarkan dulu dari mas papi selaku aktivitas sehari-hari kemudian ada plan apa ini untuk ke depan bersama ini apa namanya narasumber-narasumber yang luar biasa disini aktivitas ya biasa saja biasa saja mengajar secara daring tetangga sekolah membuat konten kalau memang pas moodnya lagi ada masalahnya kalau pas puasa kayak gini moodnya kan jarang muncul nge-moodnya nanti sore kurang-kurang punya semangat yang penting jangan lupa tonton channel The Roch Project disana ada podcast nanti muri channelnya apa? hauri lho panang hauri lho panang hauri lho panang new sahabat berada santi hendek ini nuri nuri saja apa channel yang kedua? edu milenia ada channel kedua channel ada banyak itu baru saya istri saya ada anak saya juga ada jadi kita mau channel 5 katanya channel yang nuri saja kan sekarang sudah dikelola istri iya betul nah ini bikin channel lagi nanti buat mahal istri kedua ya kuyon kuyon tapi kelak-kelaknya gak apa-apa ya jadi bisa jadi karena kita di dunia peryoutuban ini sekarang lagi marak dibincangkan besok bisa jadi orang nikah itu maharnya nanti youtube sudah termonetisasi loh kok bahas mahar-mahar lah ya jaringan itu bercanda iya iya maksud saya lagi percandaan kita di dunia peryoutuban dengan teman-teman jaringan kita itu kan luar biasa kita sering-sering-sering ya guyonya itu ke sana kalau dulu kan ada pajil panas jambu jiru itu nikah dengan motor nikah dikasih pajil ya kemudian muncul panas jambu jiru itu dikasih mahar youtube bermonetis itu mau apa tidak tanya dua satu satu mungkin ini agak aneh tapi kita coba kita dengar bagaimana respon panjendingan mbak Uri dulu masih benar-benar ini ah iya itu kan belum dipinang dengan rumor seperti yang saya katakan tadi ada wajahnya begitu kira-kira apa berapa tanda kalau menurut saya kalau saya sendiri terjadi pada saya sepertinya kurang menarik mbak kurang menarik kurang menariknya kenapa karena harus pusing untuk mengolahnya kalau cuma monetis kalau kita tidak mengopusi karya-karya kan enggak jalan juga kritis kritis benar juga jadi intinya kalau jumlah hari channel youtube bermonetis kurang kurang tertarik kecuali mungkin sudah ada labor bermonetis dan itu berperanasi tidak berguna barangkali lain atau milih seperangkat alat selan aja kalau boleh lah kalau boleh bisa seberangkat alat selanam di dalam eh mahal tau alat selanam itu mahal dengan alat selananya nah kemudian kita dengarkan dulu pendapat dari Trisolo berarti sudah satu terpatahkan ya semu ya betul ya dengan syarat tadi sudah patah berarti berarti belum laku yang lain bagaimana bisa kalau masih single gitu kalau saya apapun putih lamarannya saya wow kontaktis yang pro dan kontra berarti satu-satu tinggal satu penentuan saya kasih abduk dulu makasih barusan berusaha di santai gimana 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 yang santai gitu santainya gitu penentu kalau 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 tadi belum ada apa rencana berusaha sepertinya mau memproduksi tentang apa tapi kalau kita ini 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 dengan yang tinggal jalan lagi planningnya harus jelas ya betul juga jadi saya kuatkan jadi sekarang ini jangan sampai tertiku ya sekarang ini teman-teman banyak sekali orang-orang itu dapat monetis hasil membeli nah ada yang nanti Mas Robi juga pernah cerita katanya temennya juga ada yang menjual belikan itu kan ada yang tiga juta berapa cerita-cerita bentar gue ini nanti kalau kan tampil di channel YouTube kalau yang punya YouTube tahu gimana tuh jangan-jangan anda jangan menyampaikan siapa-siapanya tetapi perlu diketahui bahwa ini juga bukan bukan hal yang tabur ada yang terjadi bahkan murid saya sendiri beliau itu buat channel untuk sendiri dan ada channel untuk dijual dia akan menghasilkan kalau ini syarat ya seribu subscribe sama 4.000 sejak raya dan itu bisa dibeli sekarang itu kalau misalnya kita itu dengan pengen mendapatkan si dia terus channelnya kita beli modalan sekian apalagi kalau beli sama teman sendiri murah terus dia mendapatkan cewek itu kasihan setelah menikah bisa jadi setelah dimonetase subscribe-nya hilang bisa jadi setelah fibernya hilang karena ada juga seperti itu nah jadi ya saya sendiri tidak juga tapi ada beberapa kalau saya mungkin berkurangnya spam itu karena mungkin ketika dulu murid saya suruh subscribe-subscribe dan itu sekitar ada 10-20 itu ya karena saya juga nggak paham jadi penting untuk cara subscribe yang benar supaya tidak spam saudara apa kira-kira yang tahu bagaimana sebenarnya spam salah satu diantaranya adalah melihat YouTube atau jenis minimal tiga menit baru subscribe misalnya kita kan nggak bisa spam berapa-apa betul kita jaringan sih yang kita lihat berapa menit satu menit betul ya dulu pokoknya subscribe ya akhirnya subscribe-subscribe ya akhirnya sempat ada keterangan subscriber Anda dalam bulan ini akan terkurangi apa subscriber spam Anda yang kedua yang paling penting adalah nih teman-teman yang mau lagi pengenutup jangan sampai kena copyright ya harus hati-hati baik dan buruk channel kita upayakan benar-benar original ya seperti itu saya menggunakan instrumen-instrumen musiknya ketika saya upload ternyata dari menit kesekian sampai kesekian itu kena kebenaran akhirnya daripada saya dilet videonya dan saya edit lagi saya edit langsung di YouTube itu kan disitu juga ada instrumennya saya pernah jadi saya masukkan itu otomatis hilang kemudian saya berhenti dengan instrumen yang ada di YouTube karena YouTube juga memfasilitasi editing juga kan ada solusinya berarti ya ada solusi anak copyright gak apa-apa karena nanti bisa jadi pengalaman dulu ketika saya ngedit sudah Jungkol malik ngedit seharian sudah selesai di upload anak copyright kemudian sehari kemudian viewer sudah banyak saya gelet itu hal yang keliru nah tuh ada solusinya masuk ke YouTube studio kemudian di cut kita diganti dengan apa instrumen yang disediakan ya mungkin kan sekarang ini sudah lagi membangun channel juga kan tanya dong channelnya tentang apa dulu kan belum tahu tentang apa-apa di sekolah kita itu muridnya 2775 iya beliau baru bisa 300 ayo yang melihat video ini kalau nggak subscribe segera subscribe ya Bu Santi ya yang lain ini ya nanti pastikan subscribe semua nih ya nanti pastikan jendela masih pesan-pesan di sini buat anak-anak yang mulia ini sebagian besar memang siswa kita harus subscribe gitu masa gurunya pengen sukses nggak digukung ya gitu pastikan mereka itu pastinya kan panjangan membuat video kan bermanfaat untuk anak-anak ya seperti itu mungkin juga mungkin 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 itu karena saya saya bicara juga apa ya apa yang saya langsung juga ya mungkin mengatili dari perasaan anak-anak juga kenapa sih subscribe gitu belum tentu dia juga subscribe saya belum tentu WPB pun juga subscribe saya kan gitu makanya itu saya selalu menghendai jadi siapapun yang subscribe saya saya subscribe beliau ya entah itu dia itu videonya hanya cuma satu atau mungkin kalau lebih ya lebih ini lagi bisa mengaktifasi dia untuk apa membuat video membuat karya-karya selanjutnya oke berarti selama ini kalau Busuleka di subscribe beliau sabalik nah nanti silahkan di kolom komentar berikan itu channel anda itu ya nanti setelah subscribe ya berikan komentar kasih link channel kalian nanti kita subscribe balik ya seperti itu kami juga diingatkan kan win-win gitu kan iya kita harus mengutamakan bingung solusi super 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 ya ngapain misalkan ya kayak artis-artis yang saya punya nama kalau live itu ngapain kita subscribe gunanya kan kita subscribe anak itu kita juga saling membantu gitu kan supaya anak idik kita juga menjadi YouTuber sukses kan begitu ya oke bagaimana Subscribe ya Pak Sebenarnya kalau ketemu langsung Mungkin lebih mudah Karena kita dari Jadi anak juga susah dikonkrel ya Pak Kalau misalkan dalam satu kelas Kita tatam buka Satu kelas serentak subscribe itu akan lebih mudah Dan kita kontrol tadi Jadi ada pepatah mengatakan begini Ketika itu kita berada di lautan Dan kita sedang berdaya Ketika angin itu berdiup ke arah manapun Kita tidak bisa mengubah mereka Tetapi kita hanya bisa merubah arah layar kita Atau merubah posisi layar kita Sehingga keadaan ini pun sama ya Nah mungkin bisa jadi Ketika mungkin kita tidak dari begini Kita tidak akan kepikiran menjadi youtuber Kan begitu Nah mungkin dengan ini Ada yang mengatakan sengsara membuat nikmat Nah dengan kita menikmati kehidupan corona ini Dan pasti akan berjalan Pasti akan terlewat Di momen-momen ini kita manfaatkan Nah jadi ibarat-mata Tidak ada yang mati Saat ini apa yang kita bisa lakukan Saat terjadi ini apa yang kita bisa lakukan Jadi nikmati saja Nah mas Rofi Capa? Ya tadi tanggal saya subscribe Tentang subscribe Nah ngomong-ngomong Beliau itu predikatnya luar biasa Dua bulan bisa mengetes Saya lima tahun Dia dua bulan Wah Tips-tips Itu masalah trikis sebenarnya sih Bagaimana kita nge-trik Supaya mendatangkan subscriber dengan mudah Jam tayang juga cepat Itu ada triknya Perlu gak dibongkar disini? Tips dikit saja secara umum ya Biar teman-teman juga Ya intinya adalah gini Saya kasih gambaran umum saja Intinya akan gini Subscriber akan datang Dengan sendirinya Tanpa diminta Dan juga view itu juga akan Bertambah dengan sendirinya Tanpa kita meminta atau share Terus saya waktu itu gak pernah men-share Jadi saya itu bikin channel youtube ya diam-diam Nah Tapi metode yang saya pakai adalah Saya punya keyakinan Kalau saya yang saya Kasih tampilan video itu adalah Mengenai saya Ataupun Nah intinya kayak Kita sebut konten lokal Kalau kita yang memproduksi konten lokal Berarti yang nonton juga lokal Yang mensubscribe juga lokal Maka dari itu Kalau kita pengen mengawali youtube Dari nol dari awal Ya konten kita jangan konten yang lokal Konten yang sifatnya nasional Yang seluruh orang di Indonesia ini Minimal ngerti Paham gitu Nah yang metode yang saya pakai dulu itu Jadi saya tidak langsung bikin konten Ya terus terang Konten saya ngompli dengan konten lokal ya Sudah kontennya konten lokal Bintang tamunya lokal Yang dibicarakan adalah lokal itu Sebenarnya ya Secara jualan itu gak masuk Secara jualan ya Tapi Waktu itu kan Saya dalam posisi Saya sudah siap monetis Dan saya perlu Punya tanggung jawab Untuk membuat konten lokal Paling tidak untuk memelihara Pemerintah salah Berarti Sebenarnya ngopi itu Ibaratnya kalau gunung Tapi pucuknya saja ya Karena lerengnya dibangun Bukan dari Bukan dari itu Fondasinya tidak itu Kontennya apa? Hiburan ya? Hiburan Hiburan Konten hiburan guys Gimana semua orang butuh hiburan Berarti ya Tapi beresiko Resikonya itu Karena copyright Kayak saya itu Cover-cover ladu gitu Ya saya dulu kan Seneng gitu Memproduksi musik Di rumah Saya produksi musik Entah itu lagunya orang Saya produksi ulang Ataupun memang Saya memproduksi Sendiri Lagu-lagu saya gitu Kemudian Teman-teman Saya minta untuk menyanyi Termasuk Pak Peter itu Beberapa kali Ya kadang ya Yang cocok saya nyanyikan sendiri Itu pun kena copy lah Booyang kan? Bukan copy lah Sebenarnya Tapi ada Tulisan gini Saya pernah itu Disurati dari Beber Google itu Anda tidak boleh Mengupload Konten Musik Meskipun Anda Mendapatkan Ijin dari penciptanya Kan anak Padahal yang penciptakan lagu itu Ya saya sendiri Tapi tidak diperbolehkan Itu ketika Belum monetis Jadi ya Ya Bisa dicoba Untuk Yang ingin memulai Youtube dari awal Tapi ya tadi beresiko Iya Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Nanti bisa di edit Seperti yang disampai Betul Jadi Apa namanya Saat kita belum mencapai monetis Itu Berbagai cara Contoh Misalkan berbagai link Gak ada masalah Konten-konten juga Gak bermasalah Konten sendiri Ya Saat nanti Sudah monetis Maka nanti kita seleksi Kita seleksi Atau nanti juga Akan diseleksi oleh Kalau pengalaman saya sendiri Itu memang Boomingnya itu Bukan budan Tapi Dunia lain Misteri Misteri Meskipun Ya saya juga Melihat Kira-kira konten itu Boleh gak Kalau di Copy Dan Saya ambil Yang memang Dijinkan Kemudian Saya kasih dubbing Karena mereka itu kan Biasanya akan live Tidak ada suara musik Saya dubbing Kasih suara musik Seperti kayak bioskop Begitu Dan bahkan Saya diberikan Apresesi juga Dari Dari GNS Salah satunya GNS Yang saya ambil Saat saya Menge-vlog dia Saya vlog HP Saya sedang Konten Menonton dia Seperti menonton dia Itu kan Kemudian Saya di Saya dikasih Komentar Terima kasih Sudah Ikut menyebar Tetapi Perlu diketahui Bahwa Dalam perjalanan waktu Subscriber saya Naik kemudian Fiversnya naik Sampai ribuan Bahkan sampai Ada salah satu Punya Kang Ujang Terima kasih 19 ribu Dalam waktu Kurang lebih Satu minggu Nah Tapi Untuk pasar dolar Nol Ini ada dolar yang masuk Dari mereka Dan sekarang ini Nah Khususnya GNS Itu saya mendapatkan Compline Untuk Hacifat Makanya Kemarin Sekitar ada Kurang lebih Sepuluh video Misteri Saya Ada yang saya Hapus Bagian Ada yang saya Privat Dan iklannya Semuanya tamat Seperti Jadi Memang kadang-kadang Kita perlu Nampu-nampu Kerajaan Jadi kesimpulannya Pak Nuri Tadi Subscribernya Nambah Langsung banyak Viewnya Nambah Langsung banyak Karena Upload Konten Misteri Yang mana Konten Misteri Itu kan Skalanya Nasional Dan masih Akses Nanti teori Saya Terbuktikan Benar Jadi Inilah pentingnya Kita melihat Konten Seperti Nah Sekarang Mungkin Ini teman-teman Jadi Beliau Semuanya Sekarang Jadi Youtuber Artinya Beliau Ini Sekarang Sudah Melirik Dan Sudah Mulai Mengembangkan Youtube Nah Kira-kira Planning Kedepan Bagaimana Untuk Teman-teman Kalau Mas Ropi Mungkin sudah Monetes Sudah Aman Tinggal Bagaimana Beliau Sekarang Ini Bagaimana Berkarya Meningkatkan Dolar Dolar Itu Bisa Kita Mau Target Berapa Perhari Itu Bisa Kalau Sudah Monetes Kemudian Mbak Bagaimana Tentu Tentu Jangan Jangan Pendek Terima Tentu Jangan Pertama Menyelesaikan Dini tapi penggunaan 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 nah itu harus konsisten itu yang penting yang kedua mungkin karena selama ini calon saya hanya berikutan pada pembelajaran inginnya bisa lebih keluar ke arah yang saya suka betul, jadi apa namanya nanti sesuai dengan passion kalau sekarang kan mungkin karena terbatas pikirannya terperangkap oleh tugas-tugas barang-barangnya nah tapi harus jadi dibandingkan sedikit itu yang salah satu gak salah apa plan itu bicara tentang konsisten memang koorda konsistenan itu perlu apalagi kalau sudah dapet subscribernya terus ditanda itu mengguna memotivasi ini yang maunya punya kotak ya intinya kalau subscriber itu itu memotivasi kita untuk membuat untuk create karya-karya kita kalau subscribernya berkurang berarti kalau subscribernya berkurang itu juga terkenan diri kita untuk tentang meningkatkan karya kita biar subscriber itu menambah kalau misalkan dalam dua minggu kita tidak konsisten upload sama juga kan misalkan upload itu kok semuanya sendiri berhasilnya ada yang berapa misalkan satu bulan sekali kemudian tiba-tiba banyak kemudian berapa bulan kosong kan terus sangat cukup jadi ya menurut saya ya memang memotivasi diri sendiri seperti yang misuri sampaikan oke yang next kusat dan saya lebih kasih anak-anak sudah dari awal ke anak-anak ke anak-anak nanti mungkin kembali karena anak-anak tidak hilang basicnya dari jadi nanti masyarakatnya itu tidak ada di otak tidak ada dari dulu tapi cuma karena waktu dulu permasalahannya sekarang jadi lebih sedikit jadi nanti diselesai untuk dimanasi untuk nanti untuk edukasi pemotek dari anak-anak kalau mungkin harus menyalahkan secara otomatis mencari yang tentang anak-anak tidak edukasi dari anak-anak yang mungkin tentang pemotek dari atau tentang semacam edukasi yang harus tadi saya sempat mengutip ada hiburan jadi sebenarnya panjenenya sudah punya angan-angan untuk bergerak di Denai Pura apa mungkin memang passion panjenenya sebenarnya itu punya jiwa kesana passion atau hanya karena pengaruh Pak Ropi ini wismur Allah selam berjawab yang sekurang-kurang dari tadi aku kisah aku cukup berpikir ternyata Pak Ropi ini dari kita semua padahal yang lebih jujur yang lebih jujur ya ya kan bos dengan yang bukan bos aku bukan bos ya silahkan silahkan apa tadi itu bener dah itu liburan kan macam-macam kalau liburan menurut orang musik kalau saya juga anak-anak suka anak-anak saya juga suka anak-anak anak-anak terus nah jadi begini jadi dari beberapa apa-apa yang dapat tadi kalau mungkin saya berangkat dari pengelaluan sebat ini memang frekuensi kita menayangkan atau membuat video mengupload video itu sebanding ya sebanding bukan berarti sama tapi sebanding dengan retensi subscriber dan juga jumlah view saya pernah soalnya ketika view sudah banyak sorry saya sudah banyak sudah 3 ribuan saya 1 bulan gak buat konten subscribe pun gak naik-naik iya itu tapi ketika saya itu berusaha 2 minggu sekali eh seminggu 2 kali mengupload itu dalam seminggu itu 10 sampai 20 terus saya juga gak tau yang mana kemudian komen-komen terus berjalan gak tau video yang mana itu sangat-sangat apa namanya kemudian yang berikutnya saya membuat video itu kenapa mungkin saya salah istri koma yang pertama memang saya ingin membuah sejarah hidup saya karena suatu saat saya akan meninggalkan ini nah pengalaman mbak-mbak saya itu belum sempet didokumentasi bahkan bapaknya mbak saya saya gak karena gak ada dokumentasi ya kata kalau misalkan saya meninggal anak cucu saya mungkin cucunya cucu saya anda tahu saya jadi sekarang ada nuri saja itu seperti apa oh ketika muda begini ketua begini ketika saya itu dipati seperti ini itu yang pertama yang kedua ya ini mungkin agak sedikit saya ingin memberikan yang bermanfaat ya seperti itu apa saja pokoknya jadi konten saya itu sempet edukasi makanya slogan saya dimanapun adalah sekolahan siapapun adalah dan kapan ujung pelajaran seperti ini sekali-sekali kasih giveaway dong kan katanya mau oh iya oh iya aku belum kepikiran saya malah ini mau kasih royalti sama sebelah saya channel saya yang konten mobil itu salah satunya mobilnya abril ya sama kayak konten mobil kan memang bukan untuk saya sendiri kan ada royalti untuk tim dan bintang tamu aman saja durasi ini mau 1 jam 2 jam tanggal upload saja gak usah saya edit saya oke saya rasa itu perminjakan kita kali ini cukup hangat ya semoga ini memberikan ide-ide kreatif buat panjangan semuanya minimal yang berada disini lima orang ini lebih kreatif lagi memberi karya-karya yang terbaik untuk anda semuanya dan kami motivasikan kepada semua yang melihat video ini ya gak tahu nanti keluar dari mana ini channelnya siapa yang ini silahkan anda ya motivasi juri anda untuk menghasilkan karya dan segera monetis dan kami dukung sepenuhnya apa pesen pesen ya pesennya tetap semangat jangan lupa nanti kalau sudah di upload di youtube nanti kan saya tinggal download saya masukkan di channel kami jangan lupa jangan lupa like komen subscribe channel kami semua kalau saya penting ditonton hahaha jangan subscribe oke terima kasih salam edukasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati